Ya tersangka pembunuhan terekam CCTV membawa karung berisi jenazah korban di sebuah tempat usaha kuliner di Jalan Raya Fatmawati Cilandang, Jakarta Selatan. Usai membuang korban kekali, pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Bogor, Jawa Barat. Sebuah CCTV di tempat usaha kuliner ini merekam detik-detik tersangka bernama Rizky Ikmi Arianto menarik troli bermuatan karung besi berisi jasad korban Aplus Bagus Trion Langkeng. Setelah meletakkan jenazah, korban di depan pintu tersangka kembali ke dalam untuk mengambil sepeda motor korban. Pemuda asal Lampung berusia 21 tahun ini kemudian membawa jasad korban menggunakan sepeda motor dan membuangnya kekali pesanggerahan di Jalan Deplu Pondok Pindang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diketahui pelaku tega membunuh korban, lantaran sakit hati kerap mendapatkan perlakuan kasar. Mereka ini tidak memiliki kelainan seksual, bahkan memiliki pacar. Tersangka ini, bahkan sebelumnya itu sebelum tertidur dibangun dengan oleh korban itu di rumput di Fatmawadi itu habis ketemu pacarnya. Kemudian tindakan keterasan yang dilakukan korban terhadap tersangka sudah beberapa kali, ini nanti kita dalami dalam pemeriksaan. Tetapi pengakuannya seperti itu. Tersangka ditangkap subdit Resmo Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di sebuah penginapan di daerah Bokor, Jawa Barat. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan di jerat pasal berlapis, yakni pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!